Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa setia rahmat televisi dimanpun Anda berada Saat ini Anda tengah menyaksikan program spesial kami Yaitu program yang menyajikan berbagai informasi mengenai bulan suci Ramadan Yang dikemas secara hangat dan santai bersama kami di kurma kuliah Ramadan Baik pemirsa di kuliah Ramadan kali ini Kami akan berbincang seputar keistimewaan Hatam Al-Quran di bulan suci Ramadan Yang pastinya akan membawakan narasumber yang sangat kami hormati Yaitu bersama narasumber kami yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Soleh Sakni LCMA CDI Baik pemirsa telah hadir bersama kita Di tengah-tengah kita orang yang mungkin tidak asing lagi bagi mahasiswi, mahasiswa di kampus UIN Radefata Palembang Karena beliau juga merupakan kepala program studi, tasawuf, dan psikoterapi dari Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam Baik harus saja kita siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, kita mau tanya dulu Pak Siap Biasanya Bapak dipanggil oleh mahasiswa itu Bapak siapa gitu? Oh saya dipanggil Pak Soleh Sakni Oke Soleh Sakni, dikenal sebagai Bapak Soleh Sakni Gimana puasanya hari ini Pak? Lancar? Alhamdulillah, sehat, lancar Semoga apapun rintangan di dalam bulan puasa ini kita bisa hadapin bersama ya Pak Amin Amin, ya rabbal alamin Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Soleh Sakni Yang telah berkenan hadir di acara kurma pada hari ini Baik Bapak, Bapak sendiri sebagai kepala prodi Yang pastinya sibuk ya Pak Menjalani kegiatan Gimana cara Bapak untuk Keseharian Bapak untuk bisa lancar gitu Di tengah-tengah puasa Ramadan kita kali ini Keseharian Bapak sehari-harinya gitu gimana Apakah ada kendala atau lancar-lancar aja gitu Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ta'ad Subhanallah, hari-hari Ramadan kita semuanya lancar Alhamdulillah Tidak ada kendala, tidak ada sesuatu yang menyulitkan Kita enjoy Karena ini kesempatan yang mahal ya bagi kita seorang muslim Ya, apalagi bulannya satu bulan ya Pak Ya, cuma satu bulan dalam satu tahun Karena itu perlu sekali kita manfaatkan kesempatan yang mahal ini Oke Terus juga kan kita mau berbincang nih Pak Tentang keistimewaan hatam di bulan suci Hatam Al-Quran di bulan suci Ramadan Pasti banyak nih dari pemirsa rambut televisi juga yang Susah buat istiqomah Baca Al-Quran Untuk hatam 37 sebulan Menurut Bapak Gimana caranya biar bisa istiqomah gitu Pak Membaca Al-Quran ya gitu Pertama kita harus Memahami dan menyatai bahwa Keistimewaan bulan suci Ramadan ini Di antaranya karena diturunkan Al-Quran Ketika kita memahami bahwa Bulan suci Ramadan ini Adalah bulan Awal pertama kali diturunkannya Wahyu Allah SWT Maka Kita juga akan Termotivasi Bertanya apa Sesungguhnya rahasia kenapa Pada bulan suci Ramadan Al-Quran diturunkan Ketika kita mengetahui rahasia ini Maka otomatis kita Terpacu untuk Terus belajar Terus membaca Al-Quran Rasulullah SAW Setiap bulan suci Ramadan Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan Setiap malam didatangi Malaikat Jibril Untuk Tadarus Al-Quran Jadi istilah Tadarus Al-Quran Ini sesungguhnya Istilah Yang memang digunakan dalam hadis Ya Terkait dengan Perjumpaan Rasulullah SAW Dengan Malaikat Jibril Setiap bulan suci Ramadan Bahkan Pada tahun Taufat Rasulullah SAW Malaikat Jibril datang Untuk mengajari Rasulullah Mengecek kembali bacaan Rasulullah SAW Bacaan Al-Quran Jadi istimewa sekali Ramadan ini Bahwa Rasulullah sendiri Diajari Malaikat Jibril Ya Untuk membaca Al-Quran Nah ketika kita mengetahui Keistimewaan ini Otomatis kita punya Motivasi untuk Istiqomah Dalam membaca Al-Quran Terlebih lagi Kalau kita membaca Beberapa riwayat Misalnya Barang siapa yang membaca Satu huruf Dari Al-Quran Tersebut Satu huruf saja Maka Satu huruf itu akan Mendapatkan Ganjaran Pahala Sepuluh kali Liga Kata Rasul Aku tidak mengatakan Alif Lam Itu satu huruf Tetapi Alif Satu huruf Lam Satu huruf Mim Satu huruf Maka Satu huruf akan diganjar Sepuluh kali Lipat Nah ketika kita memahami Keistimewaan-keistimewaan ini Maka Tentu kita akan Termotivasi Untuk Istiqomah Membaca Al-Quran Kalau bisa Menghutangkan Al-Quran Pada bulan suci Satu huruf saja bisa Seperti apa ya Pak ya Betul Apalagi kalau kita Hata 30 jusnya ya Ayat Al-Quran itu Biasanya Hurufnya Kurang lebih dihitung itu Satu juta Dua puluh Tujuh ribu Masya Allah Kita kalikan dengan Sepuluh Apalagi kita baca Di dalam bulan suci Ramadan Yang pahala sunnah Ramadan ini Sama pahalanya Dengan aman Yang wajib Di luar bulan suci Ramadan Masya Allah Betul sekali Dari Bapak Yang Bapak katakan Bahwa kita bisa mendapatkan Banyak sekali pahala Di bulan suci Ramadan ini Apa aja Kalau kita Membaca sejarah Bahasa Allah Tujuh oleh Orang-orang Terdakur Seperti Maha Syafi'i Beliau itu bisa Menghutangkan Al-Quran Selama bulan suci Ramadan 60 kali Masya Allah 60 kali Ada seorang sahabat Ibrahim Beliau sebelum bapak Sudah menghutangkan 4.000 Khutam Al-Quran Bahkan Ada beberapa orang sahabat Yang Satu Rokat Berapa lama Salatnya bisa Khutam Al-Quran Gitu ya Gambar bagi kita Bahwa Sepertinya sulit Sepertinya Tidak masuk akal Kok bisa Khutam Al-Quran 2-3 kali Dalam satu hari Kalau kita Sadari Bahwa Al-Quran ini Kalimullah Allah memberikan Kemudahan Bagi orang-orang Yang memang Sungguh-sungguh Kita Bisa bandingkan Antara Perjalanan Motor kita Dan Mobil atau Pesawat Sama-sama Kendaraan Sama seperti Kita manusia ini Ya Membaca Al-Quran Ada yang cepat Ada yang cepat Sekali ada yang Seperti kilat Pesawat itu kan Sama Tapi seperti kilat Perjalanannya Menyampaikan Kesebuah tujuan Nah ini tergantung Dengan Masing-masing Kemampuan kita Jadi Tidak Apa ya Tidak heran Kalau kita Membaca Riwayat-riwayat Dulu Fara salafus soleh Bisa mengkotamkan Al-Quran Berkali-kali Itu dalam Satu hari Masya Allah Dalam satu hari Itu bukan Sebuah yang mustahil Anak-anak Sekarang ini Yang Hafiz Hafiz Al-Quran Itu Kadang-kadang Mereka untuk Simaan Bil-ghaib Itu Satu hari Selesai 30 juz Seperti Jadi Bukan sebuah Kemustahilan Seseorang bisa Mengkotamkan Al-Quran Berkali-kali Dalam bulan Suci Ramadhan Jadi gak Mustahil ya Bagi kita Apalagi Di tengah Kesibukan Kalau mas Misalnya kita Sempatkan Pasti Bakal Hatep juga Ya Tidak Mustahil Apalagi Pemirsa Rafah TV Semuanya Saya kira Ini rajin Baca Al-Quran Disesuaikan Dengan Kemampuan Kata Rasul Barang siapa Yang baca Al-Quran Ya Cepat Lancar Dia bersama Dengan Malaikat Masya Allah Barang siapa Yang terbata-bata Baca Al-Quran Dia dapat Dua pahala Pahala Sulit Baca Al-Quran Dan pahala Baca Al-Qurannya Maka Harus kita Motivasi Masing-masing Diri kita Untuk Membaca Al-Quran Ya Jangan sampai Kita sia-siakan Detik demi detik Pada bulan Suci Ramadan Karena dia Tidak terulang Cuma Satu bulan Dalam Satu tahun Tahun Benar sekali Bapak Masya Allah Terus juga Ragita pernah denger Ada Misalnya kita baca Al-Ikhlas Surah Al-Ikhlas Tiga kali itu Berarti udah Hatam Al-Quran Menurut Bapak Gimana Jadi Kayaknya Orang-orang Baca Al-Ikhlas aja Terus gitu Udah Hatam Al-Quran Ya Ini Hadis Dalam beberapa Buku disebut Ini sebuah Hadis Ada yang mengatakannya Masih diperdebatkan Tetapi Yang perlu kita Fahami bahwa Yang dimaksud Surah Al-Ikhlas Ta'dilul Sulaisin Al-Quran Surah Al-Ikhlas Itu Menyamai Seperti Gadil Al-Quran Dimaksudkan Adalah Inti sehari Dari Surah Al-Ikhlas Yang berbicara Tentang Uluhiyah Ketuhanan Ketauhidan Keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Al-Quranul Karim Itu Ya Memiliki Banyak sekali Tema Di antaranya Tema Ketuhanan Bagaimana Kita menyembah Allah Siapa yang harus Kita Sembah Ya Maka Di dalam Surah Al-Ikhlas Itu Terisihkan Ya Bagian dari Al-Uluhiyah Keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Ini boleh kita Fahami Seperti itu Dan boleh juga Kita fahami Bahwa Keistimewaannya Surah Al-Ikhlas Ini Menyamai dengan Tiga kali baca Al-Quran Sama dengan Khatam Al-Quran Ya Tidak ada masalah Ini Salah satu Apa Targib ya Memberikan motivasi Kepada masyarakat Kepada umat Jangan sampai Tidak mau Baca Al-Quran Minimallah Minimallah Ya Baca Surah Al-Ikhlas Ini untuk Mereka-mereka yang Tidak ada kesempatan Tapi kalau kita Mahasiswa Kalau kita punya Kesempatan Sayang-sayang Kata orang Untuk kita Sias-siakan Iya Sias-siakan Kalau misalnya Dari Bapak sendiri Berapa lama nih Pak Untuk menghatamkan Al-Quran gitu Biasanya Ya Bapak ya Punya target Ya paling minimal Sekali ya Baca Khatam Al-Quran Dalam Satu Bulan Dalam satu Ramadan Artinya apa Kita Menyesuaikan dengan Kesibukan Masing-masing Ada Ahlul Al-Quran Yang memang Kegiatannya Berurusan dengan Al-Quran Mereka Tidak berhenti Bahkan satu hari Bisa dua kali Khatam Itu hal yang biasa Tetapi bagi kita Kita harus Atur waktu Yang punya kegiatan Punya tanggung jawab Lain Maka para Ulama mengajarkan Dibagi waktu Agar Satu bulan Tiga puluh hari itu Bisa Khatam Al-Quran Tanpa terbeban Ya Karena itu Baca Al-Quran Itu sangat simple Satu jus itu Kalau lancar bacanya Tidak sampai Dua puluh lima menit Satu jus Satu jus itu berapa Kalau orang yang memang Sudah hafal Itu gak sampai Lima belas menit Lima belas menit Sudah Sahfal Sudah Lancar Bacaannya Tapi bagi yang Yang masih terbata-bata Boleh jadi Dua tiga jam Baru bisa Selesai Satu jus Jadi disesuaikan dengan Kemampuan Nah ada tips yang Diajarkan oleh Guru-guru kita Kita ini kan ada Waktu sholat lima Ya Nah kita bagi saja Karena Jumlah Halaman Al-Quran itu 600 halaman 600 halaman 600 halaman Nah kita bagi 600 itu 30 Maka Setiap Selesai sholat Kita Diajari untuk Membaca Dua lembar Alias Empat halaman Kalau sehari Ya Lima kali kita Baca ini Kita sudah bisa Menuntaskan 20 halaman Satu hari Satu hari Iya Jadi otomatis Dalam satu bulan Kita bisa Menuntaskan Hatam Al-Quran Masya Allah Jadi Salah satu Tips juga ya Pak Jadi setiap Kita selesai sholat Atau sebelum sholat Kita juga baca Al-Quran Biar cepat Hatamnya Banyak tips sih Sebetulnya Ada yang memang Menghususkan Setelah subuh Satu jam Dia baca Al-Quran Hatam Ya Satu juz selesai Bisa jadikan Banyak kegiatan Nah cari Satu waktu Yang agak luang Bagi mahasiswa ini Ya Bagi Kita yang punya Waktu luang Cukupkan Satu hari itu Satu jam Baca Al-Quran Satu juz Selesai Dan Diteruskan Hari berikutnya Kedua Yang harus diperhatikan Kita harus mikir Apalagi yang perempuan Karena perempuan kan Ada masa yang Mereka tidak boleh Hari istimewanya Maka Awal-awal Ramadan ini Harus di Kejar Ya Dikejar Untuk apa Supaya nanti Ketika waktu istimewa datang Tidak Mengurangi Ya Tetap sudah tercover oleh Yang di awal-awal tadi Atau bukan hanya wanita Yang istimewa itu Tetapi Kita-kita juga Yang kadang-kadang Di awal Ramadan ini Luar biasa Semangatnya Nanti Sudah di tengah Sudah malas Sudah malas Sudah malas Nah maka Agar bisa khotam Di awal ini Sudah harus digenjot Kalau bisa Dua kali Dua juz Tiga juz Lima juz Jadi nanti Di ujung Sudah agak Nyantai Baca Iya betul Dari pengalaman kita sendiri Ya Pak Kalau misalnya Di masjid Apalagi ya Kan orang biasanya Tarawih gitu ya Pas awal-awal tuh Rame terus ya Pas tengah-tengah Udah Berkurang Satu sah Banyak yang kena Penyakit muntabel Apa itu muntabel Mundur tanpa berita Satu-satu Keluar Keluar Dan itu Sudah mulai banyak Ya Makin kesini Satu sah Berkurang-berkurang Gitu Betul Betul Banyak kemajuan Jadi shopnya maju-maju Akhirnya di belakang Habis Iya betul sekali Jadi Susah juga buat kita Istiqomahnya gitu ya Pak Betul Nah Supaya istiqomah lagi Kita itu bergaulnya Dengan orang yang senang Baca Quran Betul Jangan orang yang senang Update status terus Apalagi kepo Status mantan Nah jangan Adik-adik mahasiswa Pemirsa Rafa Boleh saja HP ini digunain Tapi Jangan menghabiskan waktu Sehingga Baca Al-Quran nya Lalai Betul sekali Dibanding kita Menghabiskan waktu Medsos Sampai 2, 3, 4 jam Coba Dikasih waktu Untuk baca Al-Quran Jadi Dihabiskan untuk Hal-hal yang lebih Bermanfaat lagi Iya Betul sekali Istimewakan Ramadan ini Dengan baca Al-Quran Semoga kita juga Bisa mengatapkan Al-Quran Di bulan sejarah Ramadan ini Terutama Untuk Pemirsa Rafa Televisi Dimanapun Anda berada Nah Pak Untuk Kita udah Mengupas nih Beberapa Perbincangan tentang Keistimewaan Hatam Al-Quran Di bulan sejarah Ramadan Untuk Terakhir nih Pak Sebelum kita Closing Statement Itu ada gak Kata-kata Ataupun Motivasi Atau juga tips Supaya kita bisa Hatam Al-Quran Dan juga bisa Menjalankan ibadah puasa ini Dengan lancar Dan juga Bisa Dapat Hikmat Dan Ridu dari Allah Sebenarnya Baik Yang Perlu saya Bacakan Ada sebuah Riwayat Yang menjelaskan Ketika Seseorang Mengkotamkan Al-Quran Di akhir Khotm Al-Quran itu Dia akan Didoakan oleh 60 ribu Malaikat 60 ribu Malaikat Akan Mendoakan Orang-orang Yang Khotm Al-Quran Kedua Orang-orang Yang Rajin Membaca Al-Quran Bahkan Sampai Khotm Al-Quran Mereka Inilah Orang-orang Yang akan Mendapatkan Syafaat Pada hari Kiamat Dari Al-Quran Al-Quran Itu Dia akan Memberikan Syafaat Bagi orang Yang Rajin Membacanya Bahkan Mengkotamkan Al-Quran Dan ingat Allah SWT Sangat Menyukai Golongan Disebutkan dalam hadis itu Al-Hal Al-Murtahil Siapa itu Ya Rasul Kata Rasul Al-Hal Murtahil Itu adalah Orang-orang Yang Ketika Baca Al-Quran Dari awal Sampai Khotm Melanjutkan Lagi baca Al-Quran Dari awal Dan seterusnya Berputar Dan tidak berhenti Baca Al-Quran Itu dulu Para sahabat Baca Al-Quran Tidak berhenti Semangat Kalau kita sekarang Semangat Baca Al-Quran Pas berhenti Sulit Mau Mulang lagi Jadi Hadirkan motivasi ini Supaya kita Apa ya Semangat Untuk Menghentamkan Membaca Al-Quran Nah Pesan saya Kepada Kita semuanya Bahwa Sebaik-baik Kalam itu Capan Kata-kata itu Adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalamnya Ada ketenangan Di dalam Membaca Al-Quran Itu Ada Kesehatan Ini saya Ngajar Di Prodita Sahab Psikoterapi Ternyata Al-Quran Itu Juga Sebagai terapi Kesehatan Fisik Tidak hanya Kesehatan mental Kejiwaan Tetapi juga Kesehatan Fisik Nah orang-orang yang takut Stroke Itu baca Al-Quran Dengan Makharij Kuruf yang benar Bernapas yang benar Maka dia akan Sehat terus Nah itu Keistimewaan Al-Quran Jadi pesan saya Bulan Ramadan ini Bulan Al-Quran Jangan kita Siah-siahkan Mari Sedapat mungkin Waktu demi Waktu kita Kita isi Dengan Tilawatul Quran Syukur-syukur Kita bisa Khatab Al-Quran Saya kira demikian Yang perlu Bapak Sampaikan Baik Masya Allah Terima kasih Bapak Untuk tips-tipsnya Dan pesan-pesannya Semoga kita semua Bisa menghatapkan Al-Quran Bukan hanya Di bulan suci Ramadan Tapi juga bisa Istiqamah Di bulan-bulan lainnya Amin Allah Baik Kami ucapkan Terima kasih banyak Kepada Bapak Haji Ahmad Soleh Sakni LCMA CDI Yang telah Berkenan hadir Memberikan Pesan-pesannya Juga ilmu-ilmunya Di tema hari ini Yaitu Keistimewaan Hatam Al-Quran Di bulan suci Ramadan Semoga apa yang telah Disampaikan tadi Bisa kita pelajari Bisa kita terima Dan bisa bermanfaat Bagi seluruh Pemirsa Rafa Televisi Dimanapun Anda berada Dan juga kami Mengucapkan Terima kasih banyak Kepada Pemirsa Rafa TV Yang telah Mengikuti acara kurma Dari awal hingga akhir Berikan semangat Yang terbaik Untuk puasa Anda Di bulan suci Ramadan ini Semoga kita bisa Mendapatkan Hikmat dan Ridu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Program kurma Akan selalu hadir Di hadapan Anda Dengan berbagai informasi Yang kompeten di bidangnya Saya Regita Cahaya Safira Dan kru yang bertegas Pamit undur diri Dari hadapan Terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!